Akhirnya masuk juga teman-teman di bank lokal dari Paypal sebesar 51 juta ini dengan kursus 1 dolarnya 14 ribu sekian ini ya teman-teman Tapi untuk kursus globalnya saya akan bukakan google.com USDIDR Nah untuk kursus saat ini 15 ribu lebih sedikit ini ya Tapi kalau kita mencairkan di Paypal pasti di bawah ini teman-teman mungkin fee yang mereka dapatkan setiap transaksinya per dolarnya lah Dan untuk bayaran ini saya terima dari berbagai macam bisnis online Yang pertama adalah freelance di Upwork ya kemudian ada di Fiverr juga Kemudian dari Creative Market itu jualan desain online Kemudian ada juga yang jualan barang fisik tapi saya bergerak afiliatnya ya Jadi itu tadi hasil dari kombinasi bisnis online yang saya jalankan Ya lumayan lah sebulannya itu cukup gede meskipun kita cuma kerja Ya di rumah aja lewat laptop gini bisa juga sih lewat HP tapi terbatas hanya bisnis-bisnis tertentu aja yang bisa dijalankan lewat handphone Nanti akan saya bahas juga tapi tidak di video ini Dan di video ini saya akan membahas peluang kerja online yang tanpa modal Jadi peluangnya itu banyak banget kita bisa masuk di situs misal Fiverr ini ya Ini banyak banget kategori projectnya juga Subkategorinya ada di bagian atas kemudian di Upwork Nah ini tadi saya habis login sebentar saya masuk halaman depannya dulu Nah kayak gini halaman depannya Ini juga mantep banget teman-teman Kalau di Upwork sendiri saya dapat itu kalau dirupiakan satu akun sudah kurang lebih 500 jutaan teman-teman Kemudian ada di freelancer.com ini juga mantep banget Kemudian untuk traffic bisa juga pakai Behance Jadi kita nyari traffic dari sini diarahkan ke profile freelance Kita di Upwork misalnya Atau di freelancer.com Atau di Fiverr juga bisa ya teman-teman Dan sebelumnya selamat datang di channel Hando KPS Dan maaf juga karena saya udah agak lama gak bikin video baru ya Karena banyak banget kesibukan Bulan besok juga ada kegiatan ke NTB untuk riset kebutuhan bisnis ya Intinya di riset terlebih dahulu Kemudian demandnya kayak apa Apabila oke baru diterapkan untuk bisnis baru Saya sih kayak gitu biasanya untuk membangun suatu usaha baru ya Dan sekarang pun lagi sibuk nyiapin interior untuk kunian baru yang saya beli kemarin Jadi ada banyak kegiatan lah Jadi mungkin akan ada jeda gitu teman-teman Untuk bikin video baru ke depannya Tetapi nanti kalau sudah agak longgar Saya akan bikin video baru lagi Peluang bisnis, motivasi, tutorial, dan lain sebagainya Dan saya akan juga membuat sebuah edukasi ya Edukasi umum Buat teman-teman yang pengen memiliki kerjaan secara online Jadi step by step untuk berbisnis online akan saya buat nantinya Dan itu gratis teman-teman Buat teman-teman yang butuh kerjaan aja Atau digunakan untuk kerjaan Sampai kan juga bisa teman-teman Karena tidak terlalu membutuhkan banyak waktu lah Bisa dijalankan pakai handphone juga Jadi nanti akan banyak peluang-peluang bisnis baru yang akan saya bahas Tapi di video ini saya akan bahas Peluang bisnis yang tanpa modal Tapi butuh skill Meskipun begitu Potensi bayarannya itu gede-gede Apalagi pakai dolar Apabila dolar naik Seperti yang saya tunjukin di awal tadi Maka pendapatan yang kita dapatkan Naik juga teman-teman Jadi mantep banget Oke kita bahas sekarang Dan kita mulai dengan Fiverr ini ya teman-teman Untuk Fiverr ini ya sama seperti Upbox Tapi lebih friendly untuk pemula Karena kita registrasi di sini itu Tidak terlalu ribet Dan job yang bisa kita dapatkan juga tidak kalah Cuma Fiverr ini memang Lebih condong ke umum teman-teman Kalau Upbox itu lebih condong ke Kayak organisasi Agency Atau perusahaan-perusahaan kayak gitu Memang ada sih Beberapa volume Yang memang umum juga Tapi di Upbox lebih condong Banyak banget Yang kayak sejenis perusahaan gitu Itu pengalaman saya pribadi Sehingga kontraknya itu jangka panjang Tapi di Fiverr ini Ya cocok lah untuk pemula Karena kita bisa Menghasilkan income yang besar juga Di sini apabila kita memang memiliki Banyak clients Tapi di awal kita bertahap ya teman-teman Dan Bangun dulu portfolio di Behance Misalnya kayak gini Jadi di sini nanti itu Akan banyak banget Klien-klien yang melihat portfolio kita Dan bisa juga sih langsung Project Project ya di luar dari Kontrak Upbox Atau di luar dari Fiverr Namun Untuk mengantisipasi klien Yang mungkin Kurang trust ya Kita kurang trust gitu untuk pembayaran Maka kita bisa mengarahkannya Ke profile kita Di Fiverr Atau di Apple Kayak gitu mekanismenya teman-teman Dan di sini bisa dilihat Untuk popular Professional service-nya Atau skill yang dibutuhkan Ada logo Logo desain teman-teman Kemudian WordPress Kalau saya di dua ini juga Kemudian ada VoiceOver Kalau saya nggak di sini teman-teman Ya karena saya nggak punya studio Dan lain sebagainya Saya juga Kurang apa ya Kurang suka lah Skill di VoiceOver Kemudian Di Video Explainer Jadi di sini itu Buat teman-teman Yang suka visual ya Itu bisa masuk ke sini Kemudian ada Social Media Nah Social Media ini Ya enak banget Juga digunakan Untuk jualan Jadi Saya juga di sini Namun untuk di Fiverr Saya hanya fokus di Dua ini teman-teman Logo dan WordPress Namun untuk saat ini Lagi vakum ya Karena banyak banget kegiatan Seperti yang saya Sebutkan tadi Kemudian Untuk Upwork Ini juga banyak banget Skillnya Di bagian sini Ini bisa dilihat ya Untuk main skill Yang ditampilkan Di navigasi Ada development IT Design and creative Sales and marketing Kemudian Rating and international Kemudian admin Dan customer support Ini untuk Pilihan yang lainnya Teman-teman Untuk skill yang Populer Di Upwork ini Kita bisa Scroll ke bawah Teman-teman Nanti akan Tampak di bagian sini Top skill Nah ada data entry Specialist ya Untuk video editor Kemudian data analytics Gak ada Kemudian Shopify developer Ini cukup potensial Karena jangka panjang Teman-teman Kemudian Javascript developer Ini juga bagus Namun Buat teman-teman Yang punya skill Di grafis Logo designer Di Upwork itu Mantep-mantep lah Setidaknya Sepengalaman saya pribadi Jobnya itu Di atas 100 dolar Itu untuk Per logonya Teman-teman Jadi untuk Mendapatkan income Di Upwork Dengan nominal Yang tidak sedikit Itu Jempolan banget lah Bisa banget Kerja online seperti ini Itu kiasannya Kalau kita Kayak membangun usaha Di awal itu Gak bisa langsung Dapat hasil besar Teman-teman Semuanya butuh proses Pertahap Mungkin di awal Kita dapat Klien cuma 1 2 atau 3 Nanti kalau udah Dapat rating Rating bagus Bintang 5 misalnya Kemudian feedbacknya positif Maka Akun kita Itu bisa direkomendasikan Dan klien itu Makin banyak Yang masuk ke Profile kita Apabila memang Dari segi harga Kita oke Kemudian servisnya oke Maka akun kita Bisa berkembang Ya sebagaimana Kita membangun Usaha offline lah Di awal itu Pasti Gak bisa langsung Booming Kecuali kalau kita Kayak franchise gitu ya Karena sudah punya nama Tinggal dibuka Terus rame Dan itu pun Gak semua franchise Kayak gitu Ada aja Yang Kendala-kendala tertentu Yang di awal itu Mungkin Teman-teman yang Sudah memiliki franchise Akan lebih Tau lah Pengalamannya kayak apa Kalau saya pribadi Gak di dunia franchise ya Karena disitu Memang modalnya besar Dan Income-nya pun bisa besar Tapi resikonya juga Tinggi teman-teman Karena Mulai dari modal awal Kemudian spesifik Untuk tempatnya Dan lain sebagainya Marketnya kayak apa itu Setiap daerah juga beda-beda Namun disitu Saya punya ilmunya juga Namun disini Tidak saya bahas ya Dan disini Kita butuh Untuk mempelajari skill Yang Bener-bener Bayarannya itu Mahal-mahal aja Seperti yang ini teman-teman SEO expert Mobile app developer Shopify developer Android developer Android developer ini Masuk juga ke mobile app developer Sebenarnya ya Kemudian Software engineer Ini juga mantep banget Untuk Bayaran yang bisa kita dapatkan Apabila kita memiliki Skill-skill ini tadi Tapi semuanya itu Dibutuhkan teman-teman Namun Yang menjadi top skill Yang disini Itu Yang paling banyak Dibutuhkan Beda Kalau di kategori trending Kalau di kategori trending ini Itu skill Yang memang Lagi ngetrend banget Untuk permintaannya itu Gede banget Kenceng banget Bayarannya juga gede-gede Tapi Untuk namanya trending Nanti akan ada sirkus Penurunan lagi teman-teman Trending itu akan berubah-ubah ya Namun kalau top skill Kayak gini Itu yang awet teman-teman Karena dibutuhkan Ya Flat gitu lah Apa namanya Setiap harinya itu Banyak banget jobnya Yang tersedia di Upwork ini Itu untuk Sedikit ulasan Untuk top skill ya Kalau trending Tadi sudah saya Apa namanya Sebutkan Kalau top skill in US Ya itu dibutuhkan Hanya di Amerika aja Kalau projek katalog Beda lagi Teman-teman bisa buka lah Bisa dilihat-lihat Langsung Dan situsnya disini Upwork.com Teman-teman Jadi buat teman-teman Yang mungkin masih Pemula Ingin mendalami Bisnis online Atau kerjaan Secara digital Skill-skill yang saya sebutkan Tadi bisa dipelajari Teman-teman Daripada Waktunya habis Untuk bermain game Misalnya Mending mempelajari Skill-skill Yang memang Banyak banget Dibutuhkan Sehingga kita Begitu punya skill-nya Bisa nyari projek Sesuka hati ya Jadi Nggak ada kata Nganggur gitu lah Kita biasanya Nganggur itu Karena nggak punya skill Ya Di samping Lapangan kerja Yang makin Padat ya Persaingannya Disitu Yang dibutuhkan Cuma sedikit Angkanya Tapi Untuk angka Usia produktif Yang baru lulus Misalnya Lulus sekolah Atau Intinya Usia produktif Itu banyak banget Tapi perusahaan-perusahaan Yang membutuhkan karyawan Tidak sebesar Angka Yang memang Lagi mencari Lapangan kerja Jadi disini Kerjaan online ini Mungkin salah satu Terobosan Atau Salah satu peluang Yang bisa kita Jalankan ya Sehingga kita tetap Memiliki kerjaan Apalagi Di kerjaan online Kayak gini Kalau kita punya skill Yang gak adalah Namanya PHK Intinya ada trend baru Dipelajari aja Dan disitu Kalau kita sudah punya skillnya Langsung terjun Di Apa namanya Situs-situs freelance Seperti Upwork, Fiverr, Paper, Howard, Guru.com Freelancer Dan lain sebagainya Banyak banget teman-teman Sehingga kita bisa Memiliki akun disana Dan itu gratis Ada juga sih Akun yang Pro ya Biasanya itu berbayar Memang fasilitasnya Akan lebih Lengkap Namun Akun gratisan Kayak saya pribadi aja Itu bisa Menghasilkan Ratusan juta Cuma satu akun aja Akun saya sebenarnya Banyak teman-teman Karena ya Kalau teman saya Butuh kerjaan Dulu itu ya Saya bikin akun Kemudian Skillnya apa Nah disitu saya optimasi Jobnya apa Dikerjakan oleh dia Dan bagi hasil Dulu kayak saya Kayak gitu Dan sekarang Kita akan bahas Yang freelancer.com Ya maaf ya sebelumnya Karena saya rekamannya Di mobil Karena rumah saya Yang disana Baru kedatangan Barang-barang Jadi kalau buat rekaman Belum ready gitu lah Karena juga Lagi di poles ya Untuk beberapa Panel yang Memang butuh Di cat ulang Karena ada yang Melotok gitu lah Oke lah kita bahas Untuk yang Freelancer.com ini Teman-teman Untuk situsnya Freelancer.com Logonya kayak gini Dan ini tampilan awalnya Bisa dilihat ya Dan ini jobnya juga Banyak banget teman-teman Kita bisa scroll ke bawah Disini bisa lihat ya Untuk Apa namanya Freelance-freelance Yang memajang Portfolionya Misal kayak Design package Kayak gini Itu 280 USD Dan Freelance ini Bisa mengerjakan Empat hari Untuk anggaran segini Jadi disini Apa namanya Juga bagus Untuk pemula Namun Apa namanya Kalau portfolio kita Kurang kuat Minimal itu Bisa setara Dengan portfolio-portfolio Pesaing kita Kalau nggak sebagus ini Ya akan susah Untuk mendapatkan Projectnya Kenapa Karena disini Banyak banget Profesional Yang memajang Portfolio mereka Yang bener-bener Apa namanya Untuk ratingnya Udah bagus Jadi kalau kita Baru terjun Disini Dan kita belum punya Rating Portfolio kita Masih kurang bagus Maka Untuk potensi Kerjaan yang Bisa kita dapatkan Itu kurang Maksimal Teman-teman Jadi harus Mendalami skill Hingga Masuk ke Kategori expert Atau profesional Sehingga Minimal bisa bersaing Dengan mereka Untuk karya-karyanya Sehingga kita bisa Mendapatkan Project itu Peluangnya besar Karena bisa bersaing Dengan mereka Meskipun Apa namanya Mungkin Portfolio-nya setara ya Tapi kita lebih murah Dari mereka Maka kita bisa Menang winning Portfolio Atau winning project Sehingga Kita untuk Kedepannya Bisa berkembang Intinya disini Untuk skill Dan harga Teman-teman Dan servisnya Mungkin servisnya itu Free Revisi Satu minggu Atau Dua minggu Jadi Benefit dari Klien kita itu Bisa dirasakan Langsung Gitu lah Dan ini bisa dilihat Profil mereka Dan disini Projectnya Ini bisa dilihat Teman-teman Katagorinya itu Lebih dari 1.800 Jadi Banyak banget Teman-teman Yang pertama Ada website Kemudian mobile app Kemudian android app Sebenarnya mobile app Sama android app Atau iphone app Ini sama aja Di mobile app Ya teman-teman Kita kalau pakai Unity Itu bisa Di Apa namanya Export ke Android Ke iphone Atau ios Sehingga Dengan satu kerja Apa Satu software Kita bisa Mengerjakan dua Langsung teman-teman Kemudian Software architecture Dan lain sebagainya Graphic design ada di urutan 1,2,3,4,5,6 Jadi nomor 6 Kalau saya pribadi Juga mengutamakan Di dunia website ini Teman-teman Karena projectnya itu Besar Jangka panjang Dan hasilnya Gede-gede Dan ini Untuk lebih jelasnya Teman-teman bisa baca sendiri ya Dan memang Untuk skill-skill Di dunia digital itu Ini adalah Kategorinya teman-teman Jadi kalau teman-teman Pengen belajar skill Usahakan Minatnya ditentukan dulu Di bidang apa Kemudian Di dalami Kalau sudah export Baru Terjun di dunia Freelance Teman-teman Dan ke depannya Nanti akan saya Buat tutorial Cara memulai Business online Step-by-stepnya Yang bermodal Maupun tidak Nanti akan saya share juga Di channel Hanako PS ini Dan Buat teman-teman Yang ingin Apa namanya Memiliki kerjaan Di dunia digital ini Memang skill itu Dibutuhkan banget Teman-teman Kalau tanpa skill Biasanya ada modal Meskipun Apa namanya Punya skill Biasanya modal Pasti dibutuhkan sih Tapi relatif Misal kita butuh Laptop atau smartphone ya Buat kerja Itu bisa dikatakan Modal juga Meskipun kita Hanya bermodalkan internet pun Itu bisa disebut Modal juga Namun Kalau sudah ada Fasilitas seperti itu Di rumah kita Ya kita tinggal Apa namanya Mencari yang Kurang aja Misal butuh skillnya Yaudah internet digunakan Untuk mempelajari skill-skill tersebut Entah bisa Mengikuti kursus online Atau Apa namanya Belajar di teman Atau di sekitar Area rumah Teman-teman Ada yang bisa Skill tersebut Dan teman-teman Tahu jalannya Ya bisa aja Kita kasih Fasilitas Mungkin laptop Atau apa Nanti bagi hasil Kayak gitu Karena terkadang Orang yang punya skill Kadang alatnya pun Apa namanya Kurang memadai gitu ya Kalau saya dulu sih Di awal-awal Sewa warnet teman-teman Kalau teman-teman Punya warnet saat ini Mungkin bisa Dialifungsikan Menjadi Mungkin home production Ya Atau home project Jadi warnet tersebut Atau setiap laptop Atau komputer Bisa Di Apa namanya Dipegang setiap personal lah Yang memiliki skill Nanti bagi hasil Misal Satu bulan Satu orangnya 200 dolar Incomenya Maka bagi hasil 100 dolaran Misal disitu Ada 10 laptop Jadi tinggal nyari aja Orang-orang Yang punya skill-skill tertentu Terus teman-teman Bikinkan akun Di Upbox Misalnya Atau Fiver Atau di Paper Hour Atau di Freelancer Atau di Guru.com Dan lain sebagainya Nanti Mereka pegang Dan mereka yang ngerjain Teman-teman modal Device-nya Atau alatnya Nanti bagi hasil Entah gimana akad Untuk negosiasi Bagi hasilnya Tergantung teman-teman Dan Personal Yang memiliki skill tersebut Ya intinya disitu Bisa Dijadikan peluang Juga teman-teman Oke lah Jangan lupa tekan like Untuk video saya ini Apabila teman-teman Suka dengan video saya ini Dan subscribe channel Handa KPS Sehingga teman-teman Bisa mendapatkan Video-video baru Setiap kali saya Mempublikasikan video baru Di channel Handa KPS ini Dan apabila ada jeleknya Dibuang aja Ambil manfaatnya Meskipun mungkin sedikit Atau ya Setiap personal Bebas memandang lah Oke sekian Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Ditunggu tutorial Untuk cara memulai Bisnis online-nya Mungkin Bulan depan Akan saya mulai bikin ya Setelah ruangan Studio kerja saya itu Udah selesai teman-teman Oke sekian Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya